Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun bapak dan ibu berada Video ini akan menjelaskan alur penerimaan, pemeriksaan, dan penanganan barang bantuan yang akan diterima oleh sekolah Serta, tata laksana pengisian berita acara serah terima atau BAST Pemeriksaan awal pada barang dilakukan pada saat barang tiba di sekolah Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, merek, tipe, jumlah, kondisi fisik, kelengkapan dokumen dan aksesoris dari setiap barang yang diterima Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian BAST Hal ini bertujuan untuk mencatat kesesuaian atau ketidaksesuaian dari hasil pemeriksaan awal barang bantuan yang diterima oleh pihak sekolah Hal-hal yang perlu pihak sekolah persiapkan sebelum barang datang adalah Tim penerima dan pemeriksa barang Ruang pemeriksaan barang Instrumen pemeriksaan awal Dan Alat dokumentasi berupa kamera dan video recorder Sebelum tiba di sekolah, kurir akan memberi kabar kepada pihak sekolah bahwa mereka sudah dekat dan akan segera tiba Perhatikan bahwa barang bantuan ini akan diantar langsung ke sekolah dan tidak dititipkan ke tempat lainnya Pada saat barang tiba di sekolah, mintalah kepada kurir barang untuk menyediakan waktu 1 hingga 2 jam agar pihak sekolah dapat melakukan pemeriksaan awal Kemudian, silakan buat foto bersama yang memuat kurir barang, pihak perwakilan sekolah terkait, dan barang yang disampaikan pada tempat yang terlihat nama sekolah dengan jelas Arsipkan foto ini untuk dokumentasi sekolah Dengan disaksikan oleh kurir, lakukan pemeriksaan awal dimulai dengan membuka kemasan pengiriman Hitung jumlah barang yang diterima, sesuaikan dengan daftar barang yang seharusnya Yaitu Chromebook sebanyak 15 unit, wireless router sebanyak 1 unit, dan proyektor sebanyak 1 unit Buka kemasan setiap barang, kemudian periksa setiap jenis barang sesuai dengan instrumen pemeriksaan awal Lakukan pencatatan pada instrumen tersebut Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video unboxing setiap jenis barang yang telah disediakan Setelah selesai melakukan pemeriksaan awal, mulailah mengisi BAST sesuai dengan hasil pemeriksaan awal Kemudian, pastikan semua pemangku kebijakan terkait menandatangani BAST tersebut Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengisian BAST adalah Periksa BAST dengan teliti Kesesuaian maupun ketidaksesuaian hasil pemeriksaan awal harus tercatat dalam BAST Kepala sekolah atau yang mewakilinya harus menandatangani BAST hanya pada saat BAST telah diisi secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya BAST terdiri dari 3 rangkap Semua rangkap BAST harus diisi dan ditandatangani Perhatikan bahwa tanggal penandatanganan harus tercantum pada BAST Setelah semua BAST ditandatangani, ambil satu rangkap BAST yang diperuntukkan bagi pihak sekolah Kemudian, simpan BAST tersebut sebagai arsip Dua rangkap BAST lainnya diserahkan kepada pihak pengantar barang atau kurir Lakukan pengisian BAST sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya Kirimkan BAST ke Direktorat SMP melalui kanal yang telah disediakan Arsipkan dokumen instrumen pemeriksaan awal dan BAST di tempat yang aman Dengan demikian selesai sudah proses penerimaan barang bantuan TIK pada sekolah Bapak Ibu Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan spesifikasi barang Dan pemeriksaan operasional atau pemeriksaan uji fungsi dalam kurun waktu tidak lebih dari 14 hari setelah barang diterima Segera laporkan kepada vendor terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan spesifikasi barang Mohon diingat, jika dalam kurun waktu 14 hari setelah barang diterima ditemukan ketidaksesuaian Maka vendor akan mengganti dengan barang baru Tetapi, jika pemeriksaan atau pelaporan dilakukan lewat dari 14 hari sejak barang diterima Maka barang tidak dapat diganti dengan barang baru Dengan kata lain, prosedur yang berlaku adalah klaim garansi Terima kasih telah menonton